Intro Kualitas gelandang muda persebaya Surabaya, Andre Oktaviansyah di Puji Aci Santoso usai tampil ganas lawan PSS Leman pada Sabtu 27 Agustus 2022 kemarin. Dimana pada laga tersebut, ia dipercaya menjadi starter dan berduet tiga seniornya yaitu Alwi Selamat untuk menjaga lini tengah tim perculuk bajul icu itu. Kesempatan debut starter pun tidak disiasiakan oleh ex pemain persikapu 1973 itu, dimana ia tampil ganas sepanjang 90 menit pertandingan. Menjadi pemutus serangan lawan, Andre Cobra seakan tidak mau melepaskan penyerang PSS Leman untuk bebas mengkreasi serangan. Penampilan solid Andre Cobra di lini tengah pun terbayar dengan tiga poin di akhir pertandingan. Goal tunggal Silvo Junior tidak mampu dibalas oleh PSS Leman yang terus menjerang. Terkait penampilan apik dari Andre Cobra, pelatih Aci Santoso menyadari bahwa ini merupakan pertama kali Andre Cobra ia berikan kesempatan untuk bermain sejak menit awal. Debut starter dari pemain berusia 19 tahun itu pun dianggap sudah membuaskan oleh pelatih terbaik Liga satu musim lalu itu. Andre cukup bagus, tidak terlalu banyak memberi ruang kepada lawan. Penampilan ia perdana starter menurut saya sudah bagus. Ucap Aci, usai laga. Sebagai informasi, Andre Cobra sendiri merupakan pemain pertama yang didatangkan oleh persepaya Serabaya pada pursa transfer lalu. Saat diwawancarai, Andre mengaku posisi favoritnya ialah gelandang bertahan. Meski demikian, ia bersedia ditaruh di posisi mana saja. Gelandang bertahan, tapi gak cuma di gelandang bertahan sih. Bisa gelandang serang atau nanti coach Aci bisa mainkan nanti di wing pastinya siap. Ucap Andre. Di sisi lain, posisi gelandang bertahan sudah diisi oleh dua pembayar senior, yaitu Alwis Lama dan M. Hidayat. Dimana keduanya menjadi pilar penting permainan persepaya Surabaya pada musim lalu. Menghadapi senior, Andre justru termotivasi. Bahkan ia bertujuan untuk suatu hari bisa berduet dengan seniornya itu di atas lapangan. Dari senior Mas Alwi dan Hidayat mungkin jadi motivasi untuk bersaing di posisi itu. Mungkin bisa jadi duet. Kalau masalah persaingan kita mungkin ya di dalam latihan itu aja secara performa. Kalau lagi bagus, mungkin dilihat sama pelatih. Ucapnya. Pemain kelahiran Depok tersebut bisa dibilang salah satu pemain muda dengan harga yang fantastis. Meskipun masih berusia 19 tahun, Andre sudah memiliki nilai pasar sekitar 2,1 miliar rupiah. Semoga Andre Cobra terus tampil konsisten. Menurut kalian, akankah Sintayong memanggilnya ke timdas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!